Menikahi Majikan Ibu, Karya Kasanova, Episode 112, Menyusul Ke Jakarta Apakah sewaktu menikah, kamu tidak tahu kalau Barat diam cintaimu? Lalu kenapa kamu mau menikah dengannya? Lalu kenapa kamu mau menjadi istrinya? Bahkan bukan istri di atas kertas. Kamu benar-benar menjadi istri Barat seutuhnya. Sudah sejauh ini, sudah hamil anaknya juga. Enggak, kenapa baru mempermasalahkan masalah cinta sekarang? Ibu Rosma berkata dengan kesal. Bel terhenyak di tempat. Jadi maksud ibu, aku tidak berhak dicintai? Tanya Bel tertunduk. Perdebatan Bel dan sang ibu terhenti. Saat seorang asisten rumah tangga menyerahkan ponsel ibu Rosma yang berdari sejak tadi, ponsel itu tertinggal di dapur sewakunyakan sarapan. Parah. Ucap ibu Rosma, menggantung. Nyalakan speaker, supaya Bel ikut mendengar. Ibu, istriku dimana? Aku menghubunginya sejak pagi. Tetapi, dia tidak menerima panggilanku sama sekali. Dia di sini bersama ibu sudah menikmati sarapan. Kamu mau bicara dengannya? Tanya ibu Rosma lagi. Dia ikut mendengarmu sekarang. Ibu Rosma meretakan ponsel itu di atas meja di samping Belah. Bel, bagaimana kabarmu pagi ini? Tanya Barah. Baik, mas. Sahut Belah sembar mengualkan nasi goreng ke mulut Isabel. Gadis kecil itu merensik menaik ke pangkun Belah. Saat mendengar suara Barah yang keluar dari ponsel. Deddy! Deddy! Siapanya? Medekatkan bibirnya di ponsel. Ya sayang, kamu jangan akal. Nanti sore Deddy kesana. Ini cuma mau dibawakan apa. Tanya Barah. Boneka, Deddy. Sahut Isabel dengan cepat. Mas lagi dimana? Tanya Belah memotong pembicaraan. Aku di kantor, Bel. Pagi-pagi sekali langsung kantor. Ada beberapa kekerjaan yang harus aku selesaikan. Supaya siangnya, aku bisa terbang menemui kalian. Kamu mau dibawakan apa, Bel? Tanya Barah. Tidak ada mas. Jam berapa mas sampai ke Sarabaya? Tanyanya lagi. Mendengar suara dan kedatangan Barah, ada perasaan hangat yang mengunguti hatinya. Walaupun kesal dengan soominya, tetapi perhatian Barah belakangan ini lumayan goyahkan kekerasan hatinya. Selesaikan perenjakan kantor. Sahut Barah. Percakapan keduanya berhenti. Dalam tempat Barah juga tidak terdengar suara apa-apa lagi. Hanya bisik-bisik suara orang sedang mengobrol. Kurang lebih sebenit. Akhirnya terdengar suara Barah kembali. Bel, nanti aku akan hubungimu ya. Ucar Barah tiba-tiba. Baik mas. Sahut Bela singkat. Tetap belum sempat panggilan itu terputus. Bel menangkap suatu Barah yang manggil seorang. Lof. Sapaan Barah pada seorang ini terputus. Seiring matinya sambungan telepon. Bel yang masih tertegur di tempat duduknya. Terlihat berlinang air mata. Kata-kata Lof menarik kembali otaknya. Bukannya dia tahu. Tahu jelas siapa Lof yang ucapkan Barah. Ada apa, Bel? Bel yang hamil seperti ini. Namun, Bel perlu dikeraskan untuk menggunakan kerasan hatinya. Entah kenapa setiap hamil, Bel seperti buka dirinya. Tidak ada Bel yang mengertian. Menilai segala sesuatu dengan perasaan. Berganti Bel yang soal memosional. Dan mengambil keputusan dengan buru-buru. Untuk apa, Jemburupir? Lagi pulas kamu sudah akan berpisah dengan suamimu? Biarkan saja. Pasti akan ada perempuan lain yang aku mengurusnya. Dia masih gaga. Pasti banyak yang menginginkannya di luar sana. Ucap Ibu Rosma masih berusaha menyadarkan putrinya. Sakit, Bu. Mana ada istri yang mengelaskan suaminya dengan perempuan lain? Air mata itu berlina dan mengalir turun kembali. Semakin deras dan tidak tertahan. Hatinya sakit. Mingkirkan barah sedang bersama Brenda di saat dia sedang hamil anak suamnya itu. Sudahlah, Bel. Bukankah kamu sudah yakin untuk berpisah? Ihlaskan saja. Jangan nikmati rasa sakitnya. Bukankah kamu sendiri hamil seperti ini? Tidak sehat, Ibu Rosma. Iya, tapi aku belum bisa menerimanya, Bu. Kalau masih sayang, dipertahankan. Kalau masih cinta diperjuangkan. Jangan mengikuti egomu, Bel. Coba kamu pikir. Kamu biarkan suamimu kembali ke Jakarta sendirian. Dan sekarang dia bebas seperti Bu jangan kembali. Dia mau tidur dengan perempuan manapun. Tidur dengan gadis manapun tidak ada yang tahu. Bu, jangan bicara seperti itu. Kru tuh Bella diselah tangis ya. Di saat, Bel yang sejak tadi mendengar tanpa paham nilai setelah terjadi. Hanya bisa melukmominya dengan manja. Sesekali gadis itu menghapus air mata Bella. Mamnya nganangis. Bisiknya. Tangan mungil itu meluk pinggang Bella. Dan menyadarkan kepalanya di dada Bella. Ibu hanya memberi gambaran pada mobil. Jangan egois. Kalau masih mencintainya, pulang ke rumahmu. Jaga suamimu baik-baik. Lelaki itu juga bisa lelah kalau diperjuangkan selalu gagal. Lagipula kalau berpisah hanya di mulut saja. Untuk apa kamu seperti ini? Kalau serius mau berpisah, jangan menangis. Biarkan saja suamimu dengan siapapun. Tuh kalian akan berpisah. Kalau hanya sekedar mencari keperhatian. Ibu rasa sudah cukup bareng juga perhatian. Entah menjawabnya padamu. Kamu mau dia melakukan apa? Tanya Ibu Rosmah. Terdiam. Bella merenung kalimat panjang berisi petua berumah tangga dari ibunya. Kalau begitu menginginkan cintanya. Perjuangkan. Kamu berhak memperjuangkannya. Karena kamu istri sahnya. Jangan sampai perempuan lain yang perjuangkannya, Belle. Suamimu itu setia. Dia hanya belum bisa membuka diri karena luka masa lalunya. Jangan sampai orang lain menyemuhkan lukanya. Nasihat Ibu Rosmah. Kamu istrinya. Kamu ibu dari anaknya. Mungkin takdirmu harus menikir dengan laki-laki yang memiliki masa lalu yang begitu rumit. Lalu kamu mau menyerah. Bayan di perutmu itu bagaimana? Tanya Ibu Rosmah. Masih berusaha menyadarkan putrinya. Rasanya masih sakit, Bu. Bella berkata liri. Pikirkan saja bagaimana perasaanmu saat bapak meninggal. Bagaimana perasaanmu saat itu. Dan sekarang kamu ingin buat anakmu menikmati perasaannya itu. Wanita tua itu menghala nafas kasar. Icah, ayo main sama Umah. Ajak Ibu Rosmah. Bawa turun cucunya dan pangkon Bella. Memberi waktu untuk putrinya berpikir. Semua rumah tangga itu pasti ada masalahnya sendiri. Hanya saja itu tergantung masing-masing orang mempermasalahkan atau diam-diam menyelesaikannya. Menghadapi atau lari. Dari masalah. Ucap Ibu Citra. Sembar menuntun Isabel keluar dari wabakan. Bella sudah berada di mobil. Di sopiri Pak Rudi menuju ke bandara. Dia sengaja menitipkan Isabel pada ibunya di Surabaya. Dalam keadaan terburu-buru seperti ini. Bahwa Isabel hanya akan membuatnya kerepotan. Dia sengaja mengejar penerbangan pagi. Supaya bisa sampai secepatnya ke Jakarta. Namun sampai di bandara nasib berkata lain. Penerbangan pagi sudah full. Dan dia harus rela menunggu penerbangan selanjutnya. Sudah terbayang di benaknya kebosanan dan kelelahan yang ada alaminya di ruang tunggu. Kalau saja paru dimasuk menunggu di pagi rekiran bandara. Bella milih pulang dan matalkan kepergiannya. Saat melangkah menuju ke ruang tunggu. Tanpa sengaja Bella menabrak seseorang. Bro, tabrakan yang lumayan kencang. Membuat ponselnya terjatuh berantakan. Bella yang sedang fokus membalas pesan ibunya. Tidak memperhatikan jalannya. Baru saja akan mengomel. Tapi seorang maskul yang minta maaf itu membuatnya mengangkat pandangan. Maaf. Ucap lelaki dengan pakaian kesual. Dia meneting tas ransel di bahunya. Terlihat lelaki lain mengekot tidak jauh di belakangnya. Dirahkan ponsel Bella yang hancur berantakan. Maaf, saya buru-buru. Orang kok mengganti ponsel ini? Ucap lelaki dengan kecamatan hitam kekeluaran terbaru salah satu merek ternama. What? Tuan membantu rusih. Aku takut tidak keburu. Aku harus mengajak menerbang ke Inggris. Pintel lelaki yang ketempanannya. Bakti Tisandeo Yunani itu. Bergegas pergi meninggalkan Bella dengan lelaki lain yang diketahui bernama Matt. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis. Segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton! Pintel lelaki lain. Pintel lelaki! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!